Oke, sore ini tuh kita mau ngobrol sama salah satu narasumber kita, dia adalah, nah ini dia, hai Jo Halo Kak Nini, dia adalah Joana, atau biasa dipanggilnya Mama Jo, Mama Jo, sekarang semuanya lo manggil Mama Jo ya, bukan anak-anak doang teman-teman, sekarang manggil Mama Jo, Mama Jo Nah, Joana ini adalah istri tercinta dari Raditya Olawan, oke, nah mungkin kalian udah sering denger, sering denger kotbahnya Raditya dan lain-lain, sharingnya Raditya gitu ya, nah cuman jarang-jarang kan dengerin istrinya Kali ini saya invite istrinya untuk ngobrol-ngobrol, apa kabarnya Jo hari ini? Baik banget Kak, seperti biasa, di rumah aja, mengikuti anjuran pemerintah Nah, Jakarta gimana, Jakarta? Jakarta ya, ya biasa-biasa aja sih ya, maksudnya aku juga, aku nggak mau terlalu kayak menambah-nambah parno dan kebanyakan nonton berita Kak, jadi pokoknya aku lakukan bagianku di rumah, jaga kebersihan, dan menikmati waktu aja sama keluarga Udah olahraga hari ini? Hari ini adalah hari sekolahnya Zoe, jadi kalau Zoe kan sekolahnya Selasa Kami Sabtu Kak, jadi kalau hari Selasa Kami Sabtu aku nggak olahraga karena dari pagi udah nemenin Zoe online class Kalau yang hari lainnya, yang Senin Rabu Jumat, yang sekolah kan yang cowok-cowok, mereka udah nggak perlu ditemenin banget, nah itu hari aku olahraga itu, Senin Rabu Jumat Oh gitu, kalau mereka sekolahnya berapa jam selama masa-masa sekarang ini? Sama sih, jam sekolahnya disamain, kalau sekolah nggak cuman memang udah diatur, jadwal pelajarannya pun sama, jadi ya seperti sekolah biasa aja, cuman di rumah dengan diawasin orang-orang Iya, 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 oh begitu, Zoe gimana? Zoe balik, tadi abis sekolah, terus kan ini tau kan dia sekarang kalau sekolah itu pasti pakai baju princess Princess-prinsess itu, terlalu Tapi nggak apa, jadi awal-awalnya cuman kayak iseng doang kan, karena biar dia semangat kan kalau mau bangun pagi walaupun nggak berangkat sekolah, tapi biar dia semangat, aku awalnya iming-iming, yaudah kamu mau pakai baju apa hari ini? Terus dia malah senang, karena kalau sekolah beneran kan dia nggak mungkin pakai baju cantik ke sekolah kan, pasti pakai seragang Makanya keterusan sampai sekarang, tapi ya nggak apa-apa, biar semangat bangun pagi langsung mau mandi, sikat gigi, seharapkan udah siap depan laptop pakai baju Emang dia suka ya? Dia iya, princess itu Princess banget Oh gitu Di bolak-balik aja hari ini pakai yang ini, besok pakai yang ini Oh gitu Kelaranya princess tapi galaknya Oh iya Ya begitu lagi By the way, Zoe anak ketiga dari mereka ini, itu nggak gampang anaknya, anaknya nggak langsung yang mau sama orang Iya, iya, iya Suka milih-milih, nah biasanya dia sama om-om atau koko-koko yang gondrong gitu ya Mungkin terobsesi papanya kali ya Bagus berarti ya, tapi kalau mau nyari laki-laki harus at least harus mirip sama bapak Baru dia mau lebih membuka hati, membuka ini untuk menerima gitu ya Aduh, Zawi, Zawi Kalau sama temen-temen aja gue liatin dulu Siapa? Kalau sama temen-temennya Deddy-nya langsung deh Oke, gitu ya Ini, nah Mau nanya Iya kak Waktu itu Johana Punya anak umur berapa sih? Aku pertama kali punya anak umur 20 Oke Terus? Terus Gimana rasanya? Kan masih Itu kan masih usia yang gimana gitu ya Masih ya, budu Belum saatnya sebenarnya sih Waktu itu kan memang Apa, kalau boleh cerita kan dulu memang aku Terjerumus dalam Apa, dunia malam kan kak Apa, free sex, narkoba Dan akhirnya ketemulah tadi Tia Oloan Sahabat aku dari SMP Oh gitu Iya Jadi aku udah sahabatan sama dia udah lumayan lama Udah 5-6 tahun lah Sampai akhirnya kita main bareng terus Terus Kita jatuh di narkoba dan free sex Disitu Nah, waktu aku umur 20 tahun Aku hamil sama Radit Disitulah awal pertabatan aku sebenarnya Karena aku merasa Kehidupan aku gak kemana-mana Jadi tuh, dulu tuh aku mulai Bundel tuh waktu SMP Karena orangtuaku cerai Terus Setelah aku mulai berontak sama orangtua Mulai bolos sekolah Mulai Ngoba-ngoba ngerokok dan lain-lain Dan Akhirnya waktu aku SMA tuh Orangtuaku menikah lagi Kembali Apa, pulih lagi lah Dan bertobat lagi baru Cuman disitu Aku bukannya Ikutan bertobat Tapi aku malah udah Makin terjerumus lah Sampai akhirnya Ya di umur 20 tahun itu Aku hamil Dan aku merasa Hidup aku Gak tau mau ngapain lagi Waktu itu tuh baru selesai Promo film layar lebar Aku yang kedua, Kak Jadi bisa Karirnya kayak baru banget naik Ya Tapi lalu aku hamil Di luar nikah Dan aku bener-bener Itu Awal aku merasa Kalau hidup aku perlu Tuhan Itu disitu Dan akhirnya Aku berserah sama Tuhan Aku bertobat Aku minta ampun Dan aku bener-bener Aku gak tau lagi mau kemana Aku serahin semuanya sama Tuhan Dan akhirnya aku Dikasih kekuatan untuk Meneruskan kehamilan Karena memang awalnya Mikirnya Udah lah Aborsi aja deh Gitu Temen-temen juga udah Sempat kepikiran ya Sempat kepikiran Sejujurnya itulah yang pertama kali Muncul di pikiran, Kak Karena memang Temen-temen aku udah pernah Udah tau tempatnya dimana Cuman Jadi itu karena aku Itu pasti karena doa orang tua juga Dan segala macem Dan akhirnya aku dapet kekuatan Untuk meneruskan Dan akhirnya menikah sama Radhi Dan itu umur 20 tahun Itu langsung kayak Tabrakan gitu Yang awalnya Prioritasnya tuh Diri sendiri Egois Sendiri Lalu di umur 20 tahun Harus Mikirin kehamilan Mikirin keluarga Mikirin suami Itu Masa-masa yang Sebenernya cukup berat Tapi setelah aku pikir-pikir Sekarang Wow Tuhan tuh ngasih Ngasih grace tuh Besar banget Dalam kehidupan aku Aku bener-bener merasa Kalau gak sama Tuhan Aku udah gak jelas deh Ujungnya dimana Dan yaudah Akhirnya di umur 20 tahun itu Punya anak pertama Dan Semakin berubah lagi lah Hidupnya Dari situ Terus Ini karir di Ini udah dong Ditinggal? Enggak Jadi Oh bisa Waktu itu memang Apa ya Aku Memang belum syuting-syuting lagi Cuman Aku merasa kayak Tuhan tuh Bener-bener melindungi Dari publisitas buruk gitu Maksudnya kan Biasanya kalau Hamil di luar Pasti Tentara dikejar Tiga-tiga Tapi Bener-bener Waktu itu Tahun 2007 Aku Bisa menemukan Kekuatan aku Di dalam Tuhan Itu aku akhirnya Melahirkan anak pertama Memulai keluarga baru Itu Bener-bener kayak Dituntun sama Tuhan Sampai akhirnya Sekitar Zuriel Waktu itu Umur setahun Dua tahun Aku Bisa syuting Aku bisa mulai Kerja lagi Syuting lagi Gitu Oh Iya-iya-iya Nah terus Waktu Semenjak Oh jadi Waktu yang gede Lahirnya Terus Dua tahun Dia umur dua tahun Baru Jo Mulai Mulai Ini lagi Sebelumnya jadi Full-time mom Yes Full-time Bener-bener Apa Ya itu dia Maksudnya Apa Merasakan kaget-kagetnya Jadi seorang ibu baru kan Cuman Apa ya Aku Pasti yakin lah Semua disini Yang ibu-ibu Pasti merasakan gitu Waktu pertama kali jadi ibu Sesih Nggak siap Nggak siapnya Kita tapi tetap ada Insting Naluri keibuannya Keluar kan Kayak Murusin anak Apa Yang dipikirin Anak aja Apa yang dia minum Apa yang dia makan Murusin pampers Segala macam Tapi aku bener-bener Menikmati Masa-masa Menjadi ibu baru Waktu itu sih Aku bersyukur Nggak ngalamin Baby blues Nggak ngalamin Itu memang pilihannya Jo Untuk Kalau udah punya anak Ya mau Mau full time Mom gitu Sebenernya Ada juga Jo Ada juga yang Istilahnya Apalagi masih Umur segitu ya Maksudnya kan Ada juga yang Nggak ah Kalau udah-udah ini Mau Aktif lagi Di dalam Dunia Pergaulan Dan lain-lain Dan gitu kan Apalagi Apa Karirnya Jo itu kan Istilahnya Jo udah masuk Ke situ Kan Nggak semua orang Punya kesempatan Di sana Kan Banyak yang Aduh Melepasin itu Sayang ah Apalagi masih muda Masih produktif Nah Kenapa Jo memilih Menunggu waktu yang tepat Baru akhirnya Terjun lagi Tapi Nggak langsung Ya Gimana ya Kak Sebenernya Nggak Nggak ada kepikiran Sebenernya untuk Aku maunya ini Maunya itu Enggak Cuman memang Kayak Go with Sebenernya bukan Go with the flow sih Cuman aku memang Menjalani hari-hariku Waktu itu di awal-awal ya Ngurusin Zuriya Aku Kepengen sih Balik kerja lagi Cuman menurut aku Aku nggak mau terlalu Kejar itu Karena aku Mau menikmati Apa ya Aku ngejalin aja lah Hari demi hari gitu Sampai akhirnya Di umur Zuriya Satu tahun dua tahun itu Aku lupa sih Persisnya berapa Cuman memang Tawarannya datang gitu Jadi waktu tawarannya datang Aku langsung Kepengen Apakah ini udah waktunya ya Terus aku kayak Aku hamil ya I enjoy my time Menikmati kehamilan Menikmati di rumah Terus pas Sudah selesai semuanya Kalau memang ada tawaran datang Aku terima dengan senang hati gitu Jadi aku juga Nggak yang waktu hamil Mikirin Aduh harus kerja lagi nih Aduh harus balik lagi Tapi I enjoy my time aja Day by day gitu Jadi prinsip kamu Musim ini Ya dinikmati aja Begini Lagi musim ini gitu ya Karena nanti Pas lagi kita shooting Shooting juga Kepikiran terus di rumah Kayak mau shooting Tapi kayak aduh kangen Sama yang di rumah Jadi ya Aku nikmatin aja Saat lagi nggak ada kerja Lagi nggak ada shooting Ya udah Enak banget di rumah Seharian Sama anak Gitu Iya Nah Sebelumnya tadi tuh Ada yang nanya Di komen Cuman Supaya nggak hilang Nanyanya di kolom pertanyaan aja ya Yang ada Ada tanda tanya itu Boleh tanya disitu Supaya pertanyaannya Nggak hilang Hilang ke atas Oke Nah Terus kan Punya Memang pengen Punya anak banyak Jo Memang pengen Kak Cuman Nggak nyangka Kan si cepat ini Gitu Kamu Kalau bersaudara Berapa orang Aku sebenernya cuman Dua bersaudara sih Aku cuman berdua Kalau Radit Kalau Radit Bertiga Nah cuman memang Aku punya banyak Saudara Dan kenalan Yang anaknya Banyak Gitu Empat Dan udah besar-besar juga Terus aku ngeliatnya Kayak seru banget sih Jalan-jalan Rame-rame Sekeluarga Memang kalau udah besar Seru Kak Tapi pas masih Kecil Wow Iya Iya Jadi dulu Emang pengen Punya anak Empat Memang Tuhan Benar-benar Mengabulkan Angkanya Jadi empat Oke Waktu Zio ini Agak-agak Kebobolan sih Karena kayak Memang belum Sempat pasang KB Dan akhirnya Udah hamil lagi Waktu Zoe umurnya Baru satu tahun Aku udah hamil lagi Oh gitu Iya Iya Tapi pasti Waktunya Tuhan Waktu yang paling terpat Pasti ya Nah Terus Joe ini kan memilih Homeschooling Buat anak-anak Yes Kan pasti lebih repot ya Maksudnya Kan kalau Anak sekolah Biasa kan Ya kita Gak terlalu repot lah ya Maksudnya Maling membantu Dalam tugas Atau apa Tapi kalau Homeschooling tuh kan Orang tua harus Iya Bener-bener Lebih turun Gitu ya Iya Nah itu Dari Dari Yang pertama Siapa yang pertama Namanya Zuriel Zuriel Terus Zuriel Zeraya Zeraya Zoe Zoe itu Zoe Zoe Ziona Ya Oke Nah terus Aku juga Nggak apa-apa kak Aku juga Emaknya sendiri Suka keblibet Kadang manggil Zuriel Manggilnya Sampai Sampai Nah Apa dari yang pertama Dari Zuriel Itu udah Homeschooling juga Iya Jadi sebenarnya Kalau dulu Awalnya Zuriel tuh Sempat merasakan Playgroup Dan TK Yang konvensional Yang seperti biasa Gitu kan Lalu Itu bermula Waktu kita mau cariin SD buat Zuriel Karena dulu TK sama Playgroupnya tuh Di sebuah Taman bermain Yang nggak punya SD Jadi kan kita harus Tindah sekolah kan Nah pas lagi Nyari-nyari SD untuk Zuriel ini Kita Aku sempat Survey Dan sempat Nyoba-nyobain Di beberapa sekolah Juga Cuman ya Seperti biasa Pasti kan Seorang tua Harus nyari yang Serkan ya Yang kayak Ini nih tempatnya nih Dan akhirnya Aku waktu itu Nyobain di Vickery Christian Academy Dia sekolah Christian Tapi konsepnya Semi-homeschool Jadi bukan full homeschool Kurikulum yang sepatnya Kurikulum homeschool Tapi dia Tetap ada Instansi sekolahnya Tapi sekolahnya Seminggu tiga kali Jadi Jadi kalau kumpul Ke sekolahnya itu Cuma Seminggu tiga kali Iya Tapi jadi tetap ada Temen-temennya Tetap ada guru Yang bantuin ngajar Dan ada Kayak apa Karyawisata Field trip Tetap ada gitu kan Dan yang aku suka Memang dia adalah Christian school Jadi itu setiap Seminggu tiga kali Setiap memulai sekolah Mereka ikut devotion Satu jam Di auditorium gitu Dari yang umur Zoe Dari umur TK Udah bisa duduk manis Duduk nunggu Dengerin Nah cuman yang bikin Aku sama Radit Waktu itu pengen Apa merasa cocok Disitu Karena Itu adalah Sekolah Jadi sekolahnya Gak hanya untuk Anaknya Tapi Klaimnya adalah Sekolah untuk keluarga Jadi orang tua pun Bener-bener ikut Bersekolah Terlibat ya Ikut sangat terlibat Bahkan Di setiap kelasnya Kalau orang tua Mau masuk Boleh Jadi orang tuanya Ikut masuk ke dalam Dengerin apa yang diajarin Supaya di rumah Bisa di Ajarin juga Sama anak-anak kan Dan Aku banyak belajar sih Di Semi Homeschool ini Karena Bener-bener Kalau di PCA ini Yang diutamakan Bukan akademis Tapi karakter Karena kita percaya Kalau karakter anaknya Bagus Pasti Nilai Pasti juga Akan mengikuti Yang ditekanin Itu adalah Bagaimana dia harus Responsible Harus bertanggung jawab Harus jujur Harus bisa Mendengarkan Retentiveness Gitu-gitu Dan Dan yaudah Pas Akhirnya Zuriel masuk Di situ Kelas 1 Aku ikutin Pas Zeraya Juga mau masuk TK Masuknya di situ Juga Dan sampai sekarang Jolie juga Di situ Jadi Kamu Dengan Zuriel Zeraya Itu Kamu ikutin terus dong ya Pelajaran-pelajarannya Ikutin Dan Jadi kalau Mereka sekolah Joe masuk juga Gitu Aku masuk Dan Awal-awal Agak-agak Susah sih Karena kan Waktu awal-awal Masuk Aku harus Tahu pelajarannya Zeraya Kelas 1 Tapi aku juga Harus ikut ke Kelasnya Si Zeraya Yang waktu itu Masih TK Jadi Harus atur Jadwal Kadang Radit yang Ikut di Kelasnya Yang gede Aku yang Di TK Jadi Tuker-tukeran Gitu Tapi Semenjak Kelas 3 Ke atas Kelas 3 Ke atas Sudah lumayan Bisa Dilepas Kita hanya Ngingetin Sudah ngerjain PR Belong Ada apa aja Projectnya Kalau yang Zoe itu Masih harus Ditemenin Banget Nah Berarti Untuk di masa-masa Sekarang ini Yang Anak-anak juga Sekolahnya memang Di rumah Buat kalian Udah gak kaget dong Udah biasa ya Lumayan Terbantu lah Maksudnya Tetap kaget Karena bener-bener Setiap hari Di rumah Tapi Maksudnya Udah Lumayan Terlatih Apa Emosi Gitu ya Ngajarin Anak itu Menurut aku Sesuatu yang Memang Naturalnya Very stressful Karena Kita udah Tahu Pelajarannya Tapi mereka Belum Dan kadang Suka gak Nyambung Gak Sinkron Disitu kan Kita berharap Kita maksain Mereka Untuk bisa Dapat Pengertian Sesuai Kita Nah tapi Dulu Emosi-emosi Aku itu Udah pernah Keluar dulu Jadi sekarang Lumayan bisa Tarik nafas Gini loh Gitu ya Nah Tips Apa yang Joana Bisa kasih nih Untuk kan Sekarang tuh Banyak orang tua Yang Yang Ya Mau gak Mau Mereka Harus Terjun Ngajarin Anaknya Gitu kan Bahkan Kalau dulu Banyak nih Ibu-ibu Yang Dulunya Waktu masih Kondisi normal Jam-jam Pagi Sampai siang Mereka free Mereka mau Ya kan Mau Bersosialisasi kah Mau arisan kah Ada yang mau Apa Pembinaan lah Apa-apa gitu Nah tapi Di masa ini Justru mereka harus Wow Jamnya Harus terjun langsung Pagi sampai siang Udah harus Ngajarin Anak Gitu loh Nah Apa Dan banyak yang Udah Mengeluh Gitu Atau Iya Maksudnya Maksudnya Banyak tuh Saya lihat Memnya yang Miss Demi Keluarga Tolong jangan Suruh saya Jadi guru Iya Nah Kalau Jawa kan pasti Ngalamin itu juga Iya kan Waktu Kapan Waktu Awal-awal Atau gimana Nah Apa yang Jo pelajari Atau Tips apa sih Yang mungkin Bisa dibagi ke Orang tua yang mengalami Hal-hal yang sama Khususnya Anak-anak kecil ya Kalau yang udah Gede sih ya Udah lah ya Iya Aku sih Tips aku apa ya Enjoy Every moment While it lasts Karena Aku juga Waktu Pertama kali Ngelihat Yang Apa yang Chattingan Ibu-ibu Sama guru Ada Zoe Itu ya Hai Mama Entah Itu apa Zoe Zera Zera Oh Zera Hai Zera Kamu dengerin Dari mana Di luar Hai Zera Apa kabar Zera Iya kak Jadi Waktu aku Pertama kali Baca yang Apa foto-foto Chattingan Orang tua dan guru Itu aku Aku merasa kayak I've been there Gitu Cuman Apa yang aku syukurin Saat ini adalah Aku merasa This is the Ini adalah saat-saatnya Dimana kita bener-bener Merasakan jadi Orang tua yang Kayak apa ya Yang bener-bener Terjun langsung Karena ini kan Anak-anak kita gitu Ini bukan anak-anaknya Para guru Jadi Menurut aku Itu yang aku belajar Waktu aku Homeschooling Anak-anak Bahwa Walaupun Gurunya ngajarin Tapi kita sebagai orang tua pun Harus tahu Apa yang diajarin Harus Apa namanya Harus bisa Mengatur anak-anak Karena ini adalah Anak-anak kita gitu This is the Real parenting Yang masa-mata seperti ini Dimana Kita dipaksa untuk Bener-bener tahu Apa perkembangan Anak kita gitu Dan Aku sih sebenarnya Ya enjoy aja gitu Karena aku Merasa Masa-masa ini adalah Masa-masa yang Very Jarang terjadi Gak pernah terjadi Tapi malah bisa Membangun hubungan kita Sama anak-anak Jadi lebih dekat lagi Gitu Belum tentu kembali lagi Juga ya Masa-masa ini Belum tentu kembali lagi Iya Marah-marah dikit Stress Kaget Dan bete dikit Ya gak apa-apa lah Tapi maksudnya This is very precious times Gitu kak Kita benar-benar bisa ikutan Ngajar anak-anak Gitu Malah Orang tuanya jadi lebih pinter kan Jadi teringat lagi Sama pelajaran SD Pelajaran sejarah Pelajaran apalah Nah Mungkin juga Ini ya Mungkin ada masanya Kalau lagi Emosi ya udah Sebentar ya Ijin dulu kali ya Bentar ya Mama ke toilet dulu ya Mamanya yang time out Kita break dulu ya Iya karena ada Nah jadinya iya sih Karena ada salah satu Tim di kita juga Dia bilang Oh Saya dengan Dengan kayak gini Saya jadi ngerti Anak saya tuh ternyata Dia lemah dalam Gini kayak Pelajaran yang mana Dalam melodi Jadi gini Kalau nebak lagu Susah Jadi ternyata Di sekolahnya tuh ada Suka ada nebak lagu Jadi Jadi dimainin lagu gitu ya Nebak lagu apa Nah Kebagian lah kemarin Dia harus Ajarin anaknya gitu Itu anaknya sampai nangis Anaknya sampai nangis Terus dia bilang Aku tuh gak bisa Yang ini Katanya gitu Aku tuh selalu Kalau Kalau giliran Kalau giliran yang ini Dia bilang Aku tuh selalu Paling akhir Dia bilang Aduh jadi mamanya Bareng Oh ternyata dia Jadi ketahuan ya kak Gitu Jadi Jadi kita lebih Makin kenal anak kita ya Sebenarnya Dan aku juga merasa Dengan kita mengenal Anak kita kan Kita jadi tau Kayak misalkan Yang aku rasain adalah Zuriel Zeraya Sama Zoe itu Beda-beda gitu Cara mereka menangkap pelajaran Gitu Kalau Zuriel tuh Anaknya lebih Lebih apa ya Akademis lah Lebih Dia lebih cepet Untuk menerima Kayak Hal-hal Science Matematika Nah sedangkan Setelah aku lihat Zeraya tuh lebih ke Art anaknya Yang kayak Yang kreatif-kreatif Itu tuh dia lebih cepat Jadi maksudnya Dengan masa-masa seperti ini Kita benar-benar bisa Lebih tau Perkembangan anak-anak kita Dan bisa Handlenya sesuai Dengan yang mereka mau Kan Kadang kalau di sekolah Kita cuma melepas Mereka di situ Terus kita Berharap Dia bisa mengikuti Perkembangan yang sesuai Dengan standar Padahal kan mungkin Cara mereka nangkapnya Beda-beda gitu Iya benar Nah ini ada pertanyaan nih Jo Kalau misalnya Yang satu lagi Masa petakilan Satu lagi Masa imut-imut Gimana cara nanganinnya Satu lagi Apa Masa petakilan Yang satu lagi Masa imut-imut Gimana maksudnya Mungkin maksudnya Anaknya kali Yang satu Satu Apa Kalau Kalau bahasa Sunda tuh Mace Wah pokoknya Pokoknya Gak bisa diem Gak bisa diem Tapi yang satunya Ya tipe prinses Yang imut-imut Yang kalem gitu Nah ada gak Dari anaknya Dari Dari berempat Yang gitu Misalnya satu Wah lebih gitu Satunya enggak Gitu Aku sih Aku Belajar ini pengalaman Kak Jadi dulu tuh awal-awal Aku merasa Anak-anak Apa Zuriel dan Zera Harus bisa ngerti dong Kan jadi waktu Zoe lahir tuh Yang cowok-cowok udah lumayan Gede lah Udah umur 8 tahun Sama 5 tahun Dan aku merasa Hey kalian harusnya ngerti dong Ini kan adek kamu Baru lahir Jadi mama pasti akan Lebih fokus sama dia Gitu ya Cuman waktu itu Jadi pernah Pas lagi Aku lagi ulang tahun Kak Dan Kita lagi ngobrol lah Sama suaminya Sama Radit juga Gitu Terus Biasa kita suka Ngobrol Ngobrol Dan yang nanya Radit tanya sama Zuriel sama Zera Bilang Hey kamu bilang dong ke mama Apa yang kamu seneng dari mama Dan apa yang kamu gak suka dari mama Gitu Kasih hadiah ulang tahun Gitu Dan akhirnya di saat-saat itu Si Zuriel Awalnya dia takut-takut Mau jawab tuh kan Kayak Tapi akhirnya dia bilang Ya aku seneng sih Mama sayang sama aku Mama Suka ngurusin aku Terus Akhirnya dia bilang juga Tapi aku sedih Karena mama sekarang Lebih fokus sama Zoe Udah gak pernah Udah jarang nemenin aku lagi Dan disitu aku merasa kayak Ya ampun ini anak umur Berapa gitu ya 8 tahun 8 tahun 9 tahun Bisa ngomong kayak gitu Gitu Dan akhirnya disitu belajar bahwa Walaupun Aku ngasih perhatian lebih Untuk si baby Tapi Setiap anak Di umur mereka masing-masing Mereka juga punya Love bank Yang harus diisi Gitu Dan Ya disitulah aku mulai Memberi pengertian Dan mulai Apa Membagi waktu Gitu Maksudnya Aku gak bisa berharap Mereka pasti ngerti Tapi enggak Mereka bener-bener tetap Perlu waktu Jadi mungkin Menjawab pertanyaan yang tadi Ya kita harus bisa Ngeliat nih Yang mana yang lagi Lagi mencari perhatian kita Yang mana Yang lagi Butuh Yang mana yang bisa Bisa di Diamin dulu Sebentar gitu Karena Kita gak bisa Merasa kayak Kamu harus ngerti dong Ini kan adik kamu Yang ini kan lebih perlu perhatian Tapi ya harus Dikasih taunya Dengan lebih Baik Karena pasti mereka Butuh perhatian Seorang ibu Yang pasti sih Jadi orang tua tuh Harus Panjang Sabar Panjang banget Sabarnya Ya kan Dan juga iya Setiap anak tuh Saya tuh belajar Walaupun anak saya Cuman satu Gitu ya Tapi Yang saya pelajari Setiap anak tuh Perlu sentuhan Pribadi Gitu loh Jadi Jadi gak selalu Kumpul Bareng-bareng Tapi kadang-kadang Yang satu perlu Perhatian dari Mamanya aja Kadang-kadang Harus ada keluar kita Yang nyiri-nyiri ya Jadi Jadi mereka ngerasa Apa? Mereka ngerasa Oh saya tuh Tetap disayang Gitu kan Anak-anak itu kan Soalnya Belum tentu mereka Bisa Kita menuntutnya Mereka ngerti Ya kan Tapi Kan belum Kadang di usia tertentu Mereka belum bisa ngerti juga Gitu Karena juga dulu Ada tuh kejadian Pernah Jadi ada satu anak tuh Ikut di mobil Caca tuh Waktu itu masih SD Dia itu Ikut Apa? Tennis Nah jadi adalah Satu anak tuh Nebeng ikut Barengan Terus Anak ini tuh Anak nomor satu Dia punya adik Terus ngobrol-ngobrol lah Mereka di belakang kan Saya nyepirin Mereka di belakang Ngobrol-ngobrol lah mereka Terus Apa? Ngobrol Eh gimana? Saya kan suka Mancing-mancing Gimana kamu Asik gak punya adik? Gitu Terus harapan saya tuh kan Biar ceritanya yang oke Gitu ya Ternyata Dia bilang Masa Caca Gak enak tau Dia bilang Masa gak enak tau Apa? Soalnya Mama suka Pokoknya orang tuanya Suka belain adiknya terus Dia suruh ngalah terus Pokoknya Kok gitu? Saya Wow Saya Jadi ya Saya yang tadinya Mau cerita-cerita Sansa Jadinya Saya perhatian Mendengarkan Dia nih Curhatnya dia nih ya Gitu loh Dan Jadilah Caca berpikir Wah Gak enak nih punya adik Narasumbernya salah kali ya Tapi disitu Saya jadinya Mengambil pelajaran Bahwa Oh Itu ya Suara hati Seorang anak Apalagi anak paling gede Yang suka disuruh ngalah 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 Terus gitu loh Nah itu Suara hatinya gitu tuh Jadi orang tua Kita juga harus Mengerti Gitu ya Dari SD tuh udah mulai bisa Malah dari kecil sebenernya Mereka udah merasa kayak Kok Apa Lebih perhatian sama yang ini sih Gitu Tapi bener sih Maksudnya Kadang anak-anakku yang cowok juga Suka sebel Karena mereka harus Ngalah kan Sama Zoe Kenapa sih aku harus Lalu ngalah Kenapa gak Zoe yang ngalah gitu Tapi ya Maksudnya harus bisa menjelaskan Dengan Cara yang bisa diterima Anak-anak Itu juga susah banget tuh kak Gimana supaya mereka bisa mengerti Tapi dengan Bahasanya Anak-anak Iya Bener-bener Nah ini ada satu Ini agak Agak keluar dari apa yang kita bicarain sih Cuman dia bertanya Jadi Saya menghargai Dia menanya ke Joe nih Gimana caranya Tau He is the one He is the one Radit ya Maksudnya ya Iya Kalau Kalau dari pengalaman aku sih Kan yang tadi aku ceritakan Sebenernya Kalau aku sama Radit Itu kan mulainya Dengan cara yang salah Sebenarnya Tapi toh Tuhan bisa mengubah itu semuanya Kalau kita Mengambil keputusan yang tepat Berserah sama Tuhan Tuhan bisa mengubah Untuk menjadi berkat gitu Maksudnya sekarang Dengan cerita aku yang sebenarnya Tidak baik Tapi bisa jadi berkat Buat banyak orang Cuman Aku merasa Apa ya Semuanya Kalau kita serahin sama Tuhan Tuhan pasti akan beracara Aku percaya Semua yang disiapin sama Tuhan Untuk kehidupan kita Pasti baik Kan Lancagan-lancagan Damai sejahtera Blah-blah-blah Semua yang indah-indah Berarti kalau Kita mau jalan sama Tuhan Kita mau dengerin Dan mau Tunduk sama Keinginannya Tuhan Aku percaya Siapapun pilihan kita Pasti akan menjadi The one Buat kita Eh ini Say hi dulu Hai Hai Zoe Ini mas Nggak mau sharing ini Tuh kan Baru dibahas tadi Mas Nggak mau sharing Tapi itu Mainin sharing Mas Tapi mas Nggak sharing Ini painannya siapa Hai Zoe Mas Berarti Zoe minta dong Mas aku boleh pinjem Nggak Iya dong Ayo bilang Mas aku boleh pinjem Nggak mainannya Tapi Nggak share Iya sharing Play together Oke Nah Kalau menurut saya Nggak ada Juga Saya nambahin dikit Nggak ada orang yang He's the one Atau he's the one Yang paling tepat sih Tapi yang paling penting Kita masing-masing Mau jadi Orang yang tepat Gitu ya Kita mau Kita mau jadi The best version of us Ya Benar Pasti akan ada orang yang Dan amin Nggak akan ada sih Orang yang paling tepat Buat kita Saya rasa Gitu loh Iya Tapi kita mau Jadi orang yang tepat Gitu Oke Setuju Amin Nah Ini ada apa Yang tadi dia bilang Oke Tadi tuh ada yang nanya Tentang Single parents Bentar ya Saya tuh soalnya punya Satu cerita Yang Apa Yang 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 Dari Pengalaman Johana Yang Saya pengen Kita semuanya Dengar dan belajar Jadi Soal single parentnya Kita Pending dulu ya Karena Ada satu nih Pengalaman Johana Yang buat saya Luar biasa Saya pun Belum tentu Bisa ada di posisi Yang Johana Gitu ya Nah Yang saya tahu Setelah Zoe Ziona Bedanya berapa Eh Setahun Setahun lebih Setahun sembilan bulan Setahun sembilan bulan bedanya Nah Ziona Lahir dalam kondisi yang Yang Spesial Gitu ya Gimana tuh Jok Keritanya Dan gimana Kalian Menghadapinya Ini Apa ya Sesuatu yang bener-bener Menemplak hidup aku sih Karena Sejujurnya Jadi waktu aku Hamil Zio Hamil yang anak keempat Ada sebuah perasaan Kayak Sombong Atau Sok tahu gitu Kayak aku merasa Oh ini anak yang keempat Udah Gampang lah Cincai lah Udah tahu lah Nanti Ngehamil Ngelahirin Musuin Kayak Semacam udah Sok tahu Pengalaman Lalu Yaudah Pas Akhirnya pertama kali Ziona lahir Semuanya Apa Buyar Karena waktu Ziona lahir Pertama-tama tuh Satu dia gak nangis Biasanya kan Kalau bayi baru lahir Kan dia nangis Kedua Pas dilihat Kakinya bengkok Kedalam Yang sebelah kiri Gitu Dan disitu Posisinya Aku bener-bener Kan aku lahirannya Normal ya Jadi kayak bener-bener Baru selesai persalinan Tiba-tiba Bayinya dibawa lari Ke Nicu Lalu Radit Balik Radit abis nemenin Zio ke Nicu Terus dia balik lagi Nyamperin aku Dan dia bilang Iya tadi Zio Harus dipasang alat Bantu pernafasan Lalu kakinya Lalu kakinya juga Bengkok ke dalam Terus aku yang kayak Ah bercanda kamu Karena Radit kan Suka bercanda orangnya Jadi aku mikir Wah saya suka kakinya Bengkok ke dalam Gitu kan Beneran Jio Beneran Dan akhirnya disitu Aku mulai kayak Mulai langsung kaget Karena kayak ini Apa yang terjadi Apa Ini bener-bener Sesuatu yang diluar Bayangkan aku Dan akhirnya Tiga hari pertama Di rumah sakit Itu bener-bener Hari-hari yang sangat Apa ya Bikin aku Amburadul banget Karena aku merasa Apa Aku bikin dosa apa Apa ini Aku salah apa Tuhan Maksudnya aku udah Melayani Tuhan Dan segala macem Keluargaku Tapi kok Aku punya anak Yang istilahnya cacat gitu Dan Bahkan di hari kedua Umurnya Ziona itu Rumah sakit Tempat aku ngelahirin Dia nyerah Karena dia gak punya Alat-alat yang cukup Di sana Dan dia bilang Ini harus pindah Ke rumah sakit Yang lebih bagus Yang micunya lebih Bagus gitu Rumah sakit ngerah Kayak gimana sih rasanya Baru melahirin We cannot do anything Kata rumah sakitnya Dan akhirnya Pas hari ketiga Malam ketiga Itu dipindahin Ziona Pakai ambulansi Leluh Dan posisinya Aku Hari ketiga Belum boleh keluar rumah sakit Jadi aku harus berbisa Sama anak-anak Jadi beda rumah sakit ya Iya beda rumah sakit Aku bener-bener Aku Aku Drop banget Sejujurnya disitu Aku nangis Dan segala macem Cuman Disitu Aku sama Radit Akhirnya kita Ngobrol Dan kita berdoa Dan Radit sih Orang pertama Yang bener-bener Meneguhkan hati aku Dan mengingatkan aku Bahwa Hei Anak ini tuh Dari Tuhan Yang nyetain Ziona tuh Bukan manusia Tapi Tuhan yang Naruh Ziona Dalam kehidupan kita Jadi pasti Ada kebaikan Pasti ada Tuhan yang baik Untuk kehidupan aku Itu aja sih Yang awal-awal aku pegang Oke Apapun Keadaannya Ziona Aku mau percaya Bahwa Tuhan itu adalah Tetap Bapakku yang baik Dan itu Susah banget Tapi aku Tetap Ambil kesem Tiap hari Oke I wanna believe Bahwa Tuhan itu baik Tuhan itu baik Dan yaudah Disitu Aku merasa Saat aku sama Suami Punya Kesatuan hati Everything else Kayak Bisa Mengikuti Dan akhirnya Ziona Tindah ke Nicu Walaupun Kayaknya Nggak selesai-selesai Karena hari ketiga Oh ketahuan Bahwa ada lubang Di jantungnya Pas masuk Kedua sakit yang baru Kan pemeriksaannya Lebih itu kan Lebih komprehensif kan Periksa jantungnya Periksa tulang Periksa hormat Semuanya Ketahuan banyak banget Kelainannya Zio Ada lubang di jantung Dagunya Mundur ke dalam Jadi ada kesulitan Untuk menyusui Makanya harus Pake selang Lalu juga Ada beberapa Tulang-tulang Zio yang bengkok Ada kelainan Pendengaran Jadi kayak Hampir tuli total Kepalanya juga Sedikit besar Maksudnya kayak Bertubi-tubi gitu Beritanya kayak Yang hari ini Ini Tapi disitulah Apa ya Aku merasa Iman aku tuh Bener-bener Digeber banget Dengan Dengan semua Fakta-fakta ini Aku masih bisa Percaya nggak Kalau Tuhan itu baik Dan Ya setelah aku Aku mau percaya Tuhan yang dulu Nyelamatin aku Tuhan yang dulu Menuntun aku Waktu aku pertama kali Mulai keluarga Tuhan yang dulu Menuntun aku juga Waktu aku mengalami Masa-masa sulit Sama Radit Dia yang Yang selalu ada Sama aku Pasti dia juga Akan menuntun aku Melewati masa-masa Ziona ini Dan Ya sebenar banget Banyak banget Mujizatnya Ziona gitu Makanya aku panggil dia Miracle Baby Karena Perlahan-lahan Tuhan bener-bener kayak Oh lubang di jantung Waktu di umur 8 bulan Itu lubang di jantungnya Nutup Menutup secara sempurna Sekarang jantungnya Udah Udah perfect Terus juga Kelainan pendengarannya Dia yang tadinya Hampir Tuli total Sekarang Moderate Hearing loss Jadi kayak udah turun Setengah 50% lah Sekarang udah menuju Menuju membaik juga Pendengarannya Lalu juga kakinya yang bengkok Digips Sampai sekarang Udah bisa berdiri Dan sekarang Dia udah Udah mulai jalan kan ya Udah latihan jalan Kak Itu juga Dulu waktu Kalau ngeliatin Iya kak yang kusus Iya gak apa-apa Waktu ngeliatin Foto-foto Zio Baru lahir Kakinya tuh bener-bener Kan ini kaki ya Ini bengkok Sudalem gitu kak Maksudalem Dua-duanya Satu aja sebelah kiri Oh satu Yang dipakein gips ya Iya yang dipakein gips Sepatu khusus kan Cuman sekarang ngeliat dia Kaki kecilnya Belangkah Kiri kanan-kiri kanan Itu kayak wow Itu udah Mujisan buat kami juga ya Iya Dan apa juga Dengan kelahirannya Ziona Jadi waktu Umur berapa ya Umur 11 bulan lah Kan awalnya Ziona lahir Kelainannya banyak kan Cuman kan Kita kayak Aku sebenernya gak tau Ini kenapa sih Apa yang terjadi sama Ziona gitu Sampai akhirnya di umur Sekitar 10 bulan Aku di approach sama Seorang Dari Yayasan Penyakit Langka Indonesia Dan akhirnya kita melakukan Beberapa tes lah sama Ziona Dan akhirnya ketahuan Bahwa Ziona punya penyakit langka Kampomelik displasia Jadi itu semacam apa ya Kayak Apa? Apa namanya? Kampomelik displasia Jadi itu adalah kelainan langka Kelainan genetik Yang menyebabkan tadilah Apa Apa namanya Kakinya bengkok Terus ada beberapa Apa Kondisinya Ziona itu Ternyata judul utamanya adalah Kampomelik displasia Dan Tapi Setelah Mengenal Kampomelik displasia itu Aku malah kayak Wow Ini terjun ke dunia yang bener-bener Baru banget Buat aku gitu Selama ini aku pikir Oh aku anaknya banyak Udah tau segala macem Ternyata There is a new world There is this new Apa ya Komunitas Ibu-ibu lain Yang mengalami Hal-hal yang sama juga Mempunyai penyakit langka Perjuangan mereka Dan aku jadi Sekarang Ditunjuk jadi Duta besar penyakit langka Indonesia Jadi aku merasa kayak Ya ampun Tuhan Malah dengan Kehadirannya Ziona Yang notabene punya Kelainan penyakit langka Tapi Tuhan malah bikin si Ziona ini Jadi berkat Buat banyak orang Gitu Kalau di Google Anak-anak dengan Kampomelik displasia itu Umurnya Biasanya hanya Dua bulan Tiga bulan Dan mereka Nggak bertahan hidup Tapi sekarang Ziona udah Hampir tiga tahun Gila Gila Maksudnya Aku Bener-bener Melihat bahwa Apapun yang terjadi Dalam kehidupan kita Itu Tuhan bisa Maka Semuanya itu Untuk jadi berkat Untuk jadi berdampak Untuk Mengubah Aku sekarang menjadi Ibu yang lebih sabar lagi Dan lain-lain Pokoknya Amazing deh Ziona itu Bener-bener Bikin aku Jadi naik level Iya ya Itu Itu Jo Ada yang bilang Boleh Kirim Apa tuh Bone Brut By Dr. Brut Oh Aku mau ngirimin Aku produk Langsung Berhubungan Sama Kak Joana Aja ya Silahkan Boleh banget Diterima dengan Tenang hati Thank you so much Nah Jo Tapi kan Pasti Istilahnya Kadang-kadang Tuh gini Kitanya Kamu dan Radit Pokoknya Dalam Keluarga Keluarga Inti Keluarga besar kita Udah oke tuh Maksudnya Dalam kondisi Yang Istilahnya Masalah Kondisi-kondisi Yang gak oke Buat orang lain Kitanya oke Nah Tapi kan kadang-kadang Tetap ada Suara luar Itu ada gak Kalian Memin gak Ada banget Bahkan Sebenernya Dari awal Zio lahir Itu udah Lumayan ada Semacam Social pressure Gitu Karena aku merasa Ih kalau Ibu-ibu kan Kalau baru ngelahirin Kan pasti foto-foto Cantik tuh Di rumah sakit Foto Sama anak Dan segala macam Dan aku merasa Eh Anak aku di rumah sakit Yang lain Dan aku mau ngomong Apa sama netizen Tentang kelainan Apa Kalau kalian Dialamin nama Ziona Itu udah lumayan Ada pressure Buat aku Gitu Dan Ya itu dia lagi Sebenernya kembali lagi Kalau kita yakin Dengan Tuhan kita Siapa Apa yang Tuhan Bisa buat Dalam hidup kita Itu perlahan-lahan Mulai Menguatkan aku Gitu Gitu kak Dan Awal-awalnya Aku cuman Ya pengen Coba deh Pengen sharing Mengenai Kalian Ziona kan Tapi ternyata Respon dari orang-orang Tuh gak separah Yang aku pikir Gitu Walaupun ada Si kecil-kecil Kayak Ih anaknya Aduh Kok gini Gitu Cuman Aku kembali lagi Mikir Oke Kayaknya Komentar-komentar Jahat itu Karena mereka pun Gak pernah ngalamin Gitu Mungkin Kalau mereka pernah Mengalami Mereka pasti akan Bisa lebih Berempati Dan segala macem Jadi aku mikirnya Kayak Aku gak mau terlalu Nusingin Diri aku Dengan komentar-komentar Orang lain Karena Aku mau Zio Tumbuh di atmosfer Yang positif Gitu Makanya Aku bener-bener kayak Aku terus Declare hal-hal yang baik Dalam kehidupannya Ziona Kalau lagi Berduaan sama Zio Aku kayak Lus-lus dia I love you Aku declare Ayat-ayat juga Maksudnya aku bener-bener Aku mau Zio tuh Gak tumbuh Dalam suasana yang Pesimis Dan suasana yang Berat Gitu Dan Apa namanya Aku belajar sih Kalau aku dan suami Udah teguh Bahwa Ini adalah berkat dari Tuhan Keluarga besar pun Ikutan Ikutan Mengerti gitu Maksudnya orang tuaku Orang tuanya Radit Keluarga besar Kakak-kakaknya Zuriel Zeraya Semuanya Mereka juga Bisa mengerti bahwa Walaupun Ziona Berbeda dari yang lain Tapi She is a blessing Dan Mereka bisa sayang sama Zio Sama seperti orang tuanya Sayang Jadi Intinya Orang tuanya harus Bener-bener Kuat Dan bersatu Menghadapinya Iya Bolehkah share Dokter jantung Ziona Kak Dokter jantung Zio Waktu itu Di rumah sakit Bunda Jakarta Aku lupa Tapi namanya Siapa ya Dokter Dedy Wilson Dokter Dedy Wilson Cuman Karena semenjak Lubang jantungnya Udah menutup Jadi aku udah Gak pernah Cek ke dokter jantung Tapi waktu Umur 0-8 bulan Itu ke bunda Terus Ke dokter jantung Gitu Nah Terus Kalian juga memilih Tidak pernah Menyembunyikan itu Dari orang lain Tentang Kondiziona Dengan apa Gitu Itu Apa yang membuat Membuat Kalian Seterbuka itu Jadi Waktu pertama Awal-awal Akhirnya mulai Cerita mengenai Zio Banyak Komentar-komentar Orang-orang Yang bilang Wah kamu hebat Banget Kalau aku yang Ngalamin Aku gak mungkin Bisa seperti ini Terus ada juga Yang bilang Strong mom Semangat terus Pokoknya banyak Yang positif Dan menyemangati Aku Tapi ada juga Yang bilang Kok bisa sih Kamu Kayak gitu Jadi aku Kadang Cita mikir Apakah yang Aku lakuin Sekarang yaitu Kayak Bangga Akan anakku Itu sesuatu Yang aneh Menurut aku Kan semua Harusnya Semua orang tua Sejelek Apapun Misalkan Fisik anak kita Bangga dong Akan anak kita Jadi aku Gara-gara itu Aku jadi semakin Tergerak Bahwa Hey Ini orang-orang Harus semakin Sadar bahwa Ini tuh anak lu Kita tuh Harus bangga Dengan keadaan Anak kita Apapun keadaannya Karena Aku Aku pernah juga Dibilang sama Salah satu dokternya Zio Jadi dia bilang Zio perkembangannya Luar biasa Dasyat banget Dan menurut dokter itu Ini adalah juga Gara-gara Orang tuanya tuh Bener-bener Kuat dan Menyemangati Dan menerima Zio Apa adanya Dia bilang Ada salah satu Pasiennya dia Kondisinya Enggak Separah Zio Lebih mendingan Tapi Lama banget Enggak membaik Enggak Miss Dan yang kayak Gak mau ngurusin Dan Apa Itulah Gak menerima Apa adanya Dan disitu aku juga Wow Jadi bener ya Misalnya Kalau orang tuanya Bisa mendukung Dan menjadi Atmosfer yang positif Di sekitar anak Anak pun jadi semangat Buat berjuang Anak jadi kayak Merasa Oh gue disayang nih Aku mau mencoba Menjadi lebih baik Aku mau Ikut terapi Dia jadi semangat Zio gitu Jadi memang Duh jangan dipikirin deh Yang orang-orang Yang bilang Yang jelek-jelek Yang penting kita orang tuanya Sayang sama ini Anak gitu Ya Bener Nah terapi Jadi kamu juga Melakukan itu Setiap hari di rumah Jadinya Selain kalau Kalau dulu kan saya lihat Suka ada terapi di luar Iya Memang Zio Mungkin gak bisa jadi di rumah Zio dari umur Tiga bulan itu Udah ikut fisioterapi Di rumah sakit Seminggu Tiga kali Lalu di hari-hari lainnya Dikerjain di rumah Nah semenjak Ada covid-19 Dokternya pun Sudah Udah lah Gak perlu Kalau gak perlu Perlu banget Gak usah ke rumah sakit Walaupun hanya terapi Tapi kan tetap masuk Ke lingkungan rumah sakit Jadi disarankin Untuk gak terapi dulu Tapi Bisa dilakuin di rumah Jadi Kayak yang aku Sering instastory juga Dia latihan jalan Dan segala macam Tetap dilakuin di rumah Supaya Stimulasinya tetap Jalan Iya Wow Luar biasa sih Tuh ada yang bilang Katanya kamu keren Jo Terima kasih Masih kecil Masih kecil katanya Jo Tapi alam sadarnya Udah ngerti Luar biasa Aku Aku gak kecil-kecil Banget loh Sekarang udah dewasa ya Tapi saya salut Sudah makin di dewasa Kan oleh Apa Semua Saya salut dengan kamu Istilahnya Kamu Ada di dunia Entertain Yang 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 Penuh dengan Yang orang tahu tuh kan Apa Tuntutan Glamur dan Gitu-gitu lah ya Gitu Kamu ada Disitu Kamu masih Muda Punya anak Empat Gitu ya Dan Zio Harus Diberi perhatian lebih Karena Karena Pasti kan harus lebih Terapi Harus apa-apa gitu Tapi kamu bisa Menjalannya dengan Dengan Luar biasa Kalau menurut saya Yes Aku Apa ya Aku berusaha Untuk tetap Jaga Suka-cita Sika Maksudnya aku gak mau Apa Aku tahu Maksudnya Kehidupan kita Gak pernah ada yang sempurna Gak ada Gak bakalan Gak ada yang terus-terusan Baik-baik aja Pasti ada aja Waktu baru pertama kali menikah Ada aja berantemnya Waktu pertama kali punya anak Ada aja problemanya Jadi emang Kayaknya gak kelar-kelar gitu Tapi aku mau tetap Menjalankan dengan Suka-cita aja Aku percaya Kalau Tuhan itu Nanti aku bilang Tuhan adalah Bapak yang baik Apapun yang lagi terjadi Sekarang Pasti Ada maksudnya Untuk kehidupan aku Gitu Jadi Harus menjaga Suka-cita Biar gak Bete-bete Terus di rumah Nah Kalau saya lihat juga ya Aku tuh pernah ngobrol Sama Sama Joana Jo Kalau kamu Pembina Atau mentornya Siapa Dan Joana Dengan senyum-senyum Gitu ya Dia jawab Suami aku Jadi Pembina dan mentor Dia itu Suaminya 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 Saja loh Saudara-saudara Nah Tapi Buat saya Ya Istilahnya Kita memang bisa bertumbuh Lewat Apapun juga Iya gak Maksudnya Oke Memang ada metode-metode Yang Oh ya Kita harus punya Pembina Punya ini Orang lain Atau siapa Atau siapa Gitu ya Tapi Joana ada di kondisi Yang pembina dia Mentor dia Ya Suaminya dia Gitu Tapi itu Oke buat kamu Maksudnya Mungkin itu Cocok buat kamu Dan Gak kenapa-kenapa juga Gitu loh Istilahnya gitu Ya Kadang-kadang Kadang-kadang Adalah Saat-saat Dimana aku merasa Kayak kalau Berantem sama Pembina Terus Aku mau juga Sama siapa Gitu Iya Iya Cuman Malah Di masa-masa Seperti itu Aku malah Jadi curhatnya Bukan nyari orang Tapi aku curhatnya Ketuhan gitu Dan Sering banget Bukan sering sih Pasti All the time Tiap kali aku curhat Sama Tuhan Mengenai suamiku Selalu aku Selalu aku diberi Ketenangan Dan diberi Apa ya Ya memang itu adalah Apa Orang yang Apa Adalah Tempat yang tepat Buat kita curhat Seada-adaannya Kan Bener-bener Dikeluarin Semuanya Tuhan Why Suami aku Blah-blah Dia juga bukan Suami yang perfect Kok banyak juga Nyebelin-nyebelinnya Tapi Saat kita curhat Ke tempat yang tepat Ya Kita diberi Apa ya Perubahan pikiran Yang tepat juga Tapi Kalau di hal-hal Yang lain Memang aku merasa Suamiku Sangat bisa Menonton aku Dan memberikan aku Arahan dalam Cara berpikir Dan kamu juga Kamu juga Maksudnya Nggak susah ya Nerima Nerima kan ada yang Ah Males Kalau pasangan yang ini Tapi kalau kamu Nggak Kamu bisa Aku Nggak Nggak tahu Kenapa sih Tapi memang Selama ini Tiap kali dia ngomong Aku merasa Ya bener juga sih Kita malah Kitanya yang kayak Ya juga sih Ya udah Selama aku tahu Itu Nggak berlawanan Dengan firman Tuhan Ya aku ikutin aja Suamiku Luar biasa Luar biasa Jok Apa arti Jadi seorang Ibu buat kamu Apa arti Jadi seorang Ibu Menjadi seorang Ibu Adalah Benernya Aku Lebih suka Menjadi seorang Istri ya Karena aku Percaya My first Pelayanan My first Ministry Is to serve My husband Jadi Saat hubungan aku Sama suamiku Baik Aku pasti akan menjadi Ibu yang Baik juga Untuk anak-anak Jadi Aku merasa Menjadi seorang Ibu adalah Tempat Dimana kita bisa Mencurahkan Kasih Kasih yang kita Udah bangun Sama suami kita Jadi Being a good mother Harus bisa jadi A good wife Juga Ya Luar biasa Wow Saya boleh Rangkum ya Hari ini Yang saya pelajari Dari 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 Kamu Dari apa Yang kamu Jalani Kamu bisa Jalanin Semuanya ini Walaupun memang Gak semuanya Pasti ada Masa-masa Struggle ya Ada masa-masa ini Tapi Kalau yang saya pelajari Dari Joana itu Dia Prinsip dia adalah Enjoy Every moment Gitu loh Jadi Musim ini Ya Yaudah Dienjoyin aja Disitu Gak usah D Gak usah di Apa Digerutuin Di 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 Complainin ya Enjoy aja Waktu Oke nih Walaupun Hamil Tidak terduga Yaudah Terus abis itu Ambil keputusan Ini Yaudah Jalanin aja Enjoy aja Lahir anak Jalanin aja Enjoy aja Oh Dapet tawaran Shooting lagi Jalanin aja Enjoy aja Punya anak lagi Jalanin juga Enjoy Sampe Punya Zio Ya jalanin aja Enjoy aja Jadi Enjoy Di semua Momen yang ada Nah Ini mungkin Bisa jadi pelajaran Buat kita Di masa sekarang ini Mungkin kan Apalagi Minggu-minggu Ini udah keberapa sih Sebenernya Udah hampir Udah lupa Udah lupa Berapa di luar aja Ya kan Udah Udah rada lama Beberapa sih Saya denger beberapa Mulai Mengalami Kebosanan Kejenuhan Nah Ini kita boleh Belajar nih Dari Joana Bahwa Coba Dibawa enjoy aja Dalam rasa yang Sekarang mungkin Lagi bosen nih Apa yang bisa Dienjoy dari situ ya Apa yang bisa Kita nikmati dari situ ya Ambil Baiknya Ambil yang Bagusnya Gitu ya Nah Supaya Kita gak jadi Kita jadi Waktu kita mungkin Kita bisa enjoy Kita jadi keluar rasa Bersyukur Gitu ya Yes Setuju Jadi malah bukan komplain Kita bersyukur Gitu Dan Pasti apa yang Tuhan Lagi kerjain dalam Kedupan kita itu Waktu Tuhan ya Waktu yang paling tepat Untuk kita alamin Jadi Apapun yang lagi terjadi Baik Yes Betul Nah Oke Ini apa ya Ini ada Oke Jo Boleh satu menit Kamu Menjawab ini Bagaimana Ngatur waktu Tuhan dan keluarga Ya Pastinya ada Waktu khusus Untuk Sama Tuhan ya Tapi Aku sih Belajar Dari semua Kehektikan Yang terjadi Gitu Aku Aku mau Bangun hubungan Aku sama Tuhan Itu Anytime Anywhere Bahkan Kalau lagi Di kamar mandi pun Atau lagi Nyetir pun Atau lagi Rame-rame Di kamar Dengan anak-anak Yang lagi Berlompatan Aku tetap Thank you Tuhan Aku bersyukur Jadi Ya Walaupun Pasti ada Waktu sendiri Sama Tuhan Tapi Aku mau Ikut Aku Aku percaya Kalau Tuhan Tuh ada Di sebelah Aku Setiap Waktu Gitu Jadi Saat ada Awareness Tentang itu Jadi Itu salah satu Mungkin yang bisa Bikin aku Kuat Dalam menghadapi Hal-hal yang Tadi terjadi Karena aku merasa Kayak Tuhan gak pernah Tidak Dan dia selalu Ada sama aku Di saat-saat Apapun Gitu Jadi Itu Supaya Supaya Gak terlalu Lumet Aku gak punya Waktu Sama Worship Sama Tuhan Enggak Kok bisa Dimana aja Bisa kapan aja Luar biasa Ini gak kebetulan nih Jo Ini pas hari Kartini Iya Iya Kok kan sih Gak pake kebaya Orang-orang Pake kebaya Baju-baju kebaya Gak jelas Selana pendek Gak pake kebaya Gak pake kebaya